Ya itu dia tadi pemirsa ya, bener tadi dokter Heiko sampaikan ternyata di dalam tubuh kita tuh ada skrif-skrifannya dokter ya, jam kerja organ biologis kita. Nah ini gimana sih dokter penjelasannya? Ya makanya termasuk ketika kita bangun tidur itu terasa ingin buang air kecil atau BAB intan. Dan ini tentunya akan berbeda pada tiap orang ya. Nah kita akan membahas bagaimana jam kerja tubuh kita dan dampaknya untuk tubuh kita dengan dokter Will dan Nur spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Halo pagi dokter, apa kabar? Dok, ini kan masyarakat tentunya pengen tahu dok ya tentang bagaimana organ tubuh kita bekerja. Karena organ tubuh kita ini ada jam-jamnya nih, jam kerjanya, shift-shiftnya. Nah yang pertama dok, organ tubuh memiliki waktu jam kerja dalam tubuh manusia. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta, kenapa dok? Karena memang dari penelitiannya, badan kita itu secara biologis bekerja penuh ya, 24 jam. Tapi intinya ada yang jam-jamnya sendiri. Misalnya, tapi rata-rata organ masing-masing organ itu antara 2 sampai 4 jam per hari. Durasi kerjanya? Iya. Itu durasi kerjanya. Kalau dari literaturnya pengobatan tradisional Chinese medicine ya. Kalau misalnya untuk irama sirkardiannya sendiri bisa ada yang harian, ada yang mengikuti bulanan, ada yang bahkan sesional atau musiman ya, itu tahunan. Oh, ternyata berbeda-beda ya. Nah dok, ini ada juga fakta dan mitos berikutnya nih dok, ini katanya kalau masing-masing orang ini memiliki siklus organ tubuh atau siklus biologis yang berbeda-beda setiap orangnya. Ini fakta atau mitos dok, dok? Fakta. Oh, fakta juga. Jadi masing-masing orang beda-beda ya dok, ya? Karena beda-beda, karena dipengaruhi oleh genetik, mungkin orangnya pekerjaannya, umurnya, itu memang nanti masing-masing mempengaruhi. Oh, masing-masing mempengaruhi ya dok, ya? Tapi ada jam kayak pakemnya nggak sih? Misalnya kayak hati atau apa yang kayaknya malam atau pagi gitu, tapi ada ya dok? Ada yang lebih dominan. Ada yang dominan ya. Jadi misalnya kalau khusus kita itu ada jam pekerjaan sendiri dok ya, makanya ada yang mengatakan kalau pagi hari itu dianjurkan untuk membiasakan buang air besar secara teratur. Ini fakta atau mitos dok? Nah itu fakta ya, karena memang kita ya dianjurkan untuk buang air besar secara rutin, ya minimal satu kali sehari. Biasanya kan pagi ya, karena kalau setelah diisi makanan, dia biasanya akan begitu lambung diisi makanan, dia akan merangsang usus besar untuk buang air besar atau defekasi. Atau refleksnya namanya refleks gastrokolon. Oke, ya. Nah dok, di layar kita akan lihat ya, bahwa memang ternyata organ tubuh kita ini memiliki jam kerja tersendiri. Kita lihat di sini dok, seperti usus ya, kemudian juga ginjal, hati itu memiliki jam kerjanya. Nah, contohnya kayak usus, pukul 5 hingga jam 7 pagi, ini jam di mana usus besar sedang melakukan pekerjaannya untuk membuang racun melalui buang air besar. Ini bagaimana dok, penjelasannya? Ya, penjelasannya adalah kalau kita pertama kali, untuk makanan yang awal di peta cerna, untuk sampai ke usus besar itu kan biasanya membutuhkan waktu ya. 8 jam mulai dari diserap di lambung, kemudian di usus 12 jari, usus halus, sampai ke usus besar itu dalam perjalanannya dia butuh waktu sampai minimal 8 jam. Jadi saat pagi hari memang saat yang paling baik untuk buang air besar, di mana ditambah kalau kita pagi, kan biasanya mau kerja mungkin makan dulu ya, di rumah kan sebelum. Dengan kita mengisi makanan saat jam kerja itu, saat akan kerja itu, ya timbul rangsang untuk buang air besar atau yang ditambahkan refleks gastro kolon itu tadi. Ternyata memang tadi ada jam-jam pakemnya ya, nah ini ada juga dokter berikutnya, ini kita lihat sama-sama, nah ini dia. Ini katanya nih jam kerja organ manusia, waktu lambung untuk menyerap makanan dengan optimal, ini waktu terbaik untuk sarapan itu jam 7 sampai jam 9 pagi, ini gimana dokter? Ya memang kalau untuk makan sendiri, diajurkan agar makannya teratur ya pagi untuk sarapan, karena jam segitulah terbaik untuk makan pagi, jadi untuk menurutkan aktivitas kita saat siang hari. Oke, jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan kalau misalnya kita telat sarapan, apa rasanya tuh kayak ada sakit perutnya gitu ya dokter lambungnya ya. Oke, nah dokter. Dokter Aika, ada lagi fakta mitos berikutnya nggak? Pastinya intan, ini juga taknya tengah sarapan dok ya. Katanya kalau minum jus atau ramuan sebelum sarapan itu lebih bagus karena perut dalam kondisi kosong. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta dokter? Ya karena memang sebaiknya jusnya diminumnya sebelum makan, karena memang untuk mendapatkan efek dari apa yang kita nutrisi dari jus itu sendiri ya. Untuk mendapatkan manfaat maksimalnya dokter ya, berarti saat perut kosong itu waktu terbaik untuk minum jus gitu ya dokter. Tapi harus diperhatikan mungkin juga kondisi tubuh sendiri ya dokter ya. Nah dokter ini kita kembali lagi lihat ke layar kita. Ini adalah jam kerja lainnya, ini adalah limfa. Ini jam 9 sampai jam 11 pagi mengirimkan yang telah diserap lambung. Jika waktu ini kalian mengantuk artinya limfa kamu lemah. Ini benar dokter? Itu mitos ya. Oh mitos. Mungkin kalau untuk yang lebih tepatnya kalau misalnya kita habis makan beberapa jam kemudian setelah dicerna, makanan akan turun ke usus 12 jari, usus halus, kemudian makanan itu akan diserap oleh saluran pencernaan. Sehingga darah yang ada di badan kita akan terkonsentrasi lebih banyak di organ visceral atau organ dalam perut. Jadi aliran darah ke organ lain terutama kotak itu akan berkurang atau menurun jadi timbul sensasi nganggup. Oke, jadi yang benarnya itu gimana dokter? Apakah memang ada jam kerja untuk limfa sendiri? Limfa sendiri. Dia itu ya, untuk kerjanya dia sebenarnya untuk menangkap sel darah yang sudah tua atau sudah rusak ya. Jadi kalau misalnya memang sudah waktunya, karena umur sel darah itu kan ada jangka waktunya ya. Jadi begitu sel darah rusak dia akan tertangkap oleh organ tersebut adalah limfa gitu. Dok, ini juga ada juga yang mengatakan dok ya, kalau kita tidur di pagi hingga siang hari, ini berisiko untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabannya? Kita kasih mak jawabannya, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Nah, itu fakta organ tubuh kita yang penting untuk kita ketahui, terutama jam kerjanya. Karena ini berhubungan dengan bagaimana kita beraktifitas dalam keseharian. Dok, tadi ada yang belum dijawab dok ya, katanya kalau tidur pagi hingga siang berisiko masalah kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Kenapa dok? Ya, karena memang kalau saat pagi hari itu hormonal tubuh sedang tingginya ya, jadi dari ramah sirkadian itu memang saat itu sedang tinggi, tapi kalau saat tidur kan otomatis metabolismenya berubah ya, jadi lebih rendah gitu. Itu juga bisa bikin meningkatkan resiko sakit jantung. Dan yang penting diingat kalau dengan kita mungkin tidurnya siang atau siangan gitu, mungkin malamnya bergadang itu bikin, apa namanya, resting metabolismenya itu jadi menurun. Dengan menurunnya metabolisme, berarti kan otomatis metabolisme tubuh kita melambat. Betul. Gitu. Jadi emang itu ya, resiko. Aku resiko dong dokter Haikal ya. Tapi mungkin kalau itu kan emang kondisi tertentu yang harus ya, karena pekerjaan. Berarti kalau seandainya di luar itu harus bisa disesuaikan ya, jangan sampai bergadang berat ya dokter ya. Nah dokter, ini ada juga nih dokter, fakta dan mitos yang berikutnya. Ini katanya organ tubuh, oh kita mau lihat ini ya, ada grafis. Oke ini dia, ini dia grafis tentang khusus halus. Ini katanya pukul 13 sampai 15 sore adalah khusus halus memelihara keseimbangan cairannya dengan mengedarkan ke seluruh tubuh. Ini benar nggak dokter? Atau gimana penjelasannya dok? Iya. Fakta ya, kalau misalnya mungkin setelah beberapa saat, setelah jam segitu kan setelah beberapa saat, setelah kita makan ya, mungkin setelah itu akan, cairan biasanya lebih cepat diserap oleh tubuh saat, apa namanya, saat kita habis makan. Jadi saat itulah mungkin diedarkan oleh. Diedarkan oleh usus halus ya dokter ya? Diserap oleh usus halus, diedarkan oleh aliran darah. Oh oke, jadi itu tadi ya. Nah ini juga ada lagi nih, jam perja organ manusia lainnya. Ini ginjal nih, katanya pukul 17 sampai 19. Ginjal menyaring racun ya dokter, untuk dibuang. Nah ini benar nggak sih dokter? Dan jadi wajar nih, jika kalau, apa sih dokter nggak kebaca? Oh, wajar. Oh, jadi wajar kalau seandainya kita tuh sering pipis. Ini benar dokter ya? Nah kalau, itu yang saya lihat tuh makanya mitos. Oh mitos. Soalnya kalau, apa namanya, kalau jam segitu malah, apa, kalau dari waktunya jam segitu ginjal harus, apa, metabolismenya lebih rendah ya, maksudnya jam istirahat gitu. Oh justru ini jam istirahat padahal ya? Jadi saat itu, dia nggak terlalu banyak kebelakang jadinya. Oh oke. Kalau banyak buang air kitanya. Oke, jadi itu ya dokter ya. Terus ada lagi, mungkin ini ada jam kerja organ lainnya lagi ya? Kita akan melihat juga. Nah, ini jam kerja hati. Jadi jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Ini jam-jam galau dok ya. Ini katanya, di waktu ini hati kita bekerja untuk membuang racun. Sehingga kita perlu tidur untuk bisa hatinya bekerja maksimal. Ya, fakta ya, kalau jam segitu adalah saat kita memang harus istirahat. Ya. Ya selain, apa, detoksifikasi dari liver, jam segitu adalah pentingnya tubuh kita istirahat. Dengan kita tidur, dalam kondisi gelap, cahayanya minimal itu akan membuat hipotalamus itu mengontrolisi hormon melatonin. Betul. Dia juga bersifat anti-kanker juga. Setuju dong. Jadi dengan tidur yang cukup, ruangannya gelap, dia bisa selain menurut fungsi detoksifikasi, bisa buat anti-kanker juga dari hormon melatoninnya. Memang ya, jam kerja hati dengan hati yang sesungguhnya, itu kayak hampir-hampir sama ya, biasanya jam-jam galau juga. Jam-jam jauh tadi ya. Iya benar. Nah dokter, ini gimana nih dok tipsnya supaya jam kerja organ tubuh kita bisa bekerja lebih maksimal dokter? Ya. Agar jam kerja tubuh kita maksimal, memang sebaiknya ya cukup istirahat. Oke. Jadi, agar irama sirkardian kita bisa tetap teratur. Karena kalau misalnya kita tidurnya nggak teratur, sering bergadang itu bisa mengganggu irama sirkardian tubuh. Oke. Jadi berhubungan sekali dengan waktu tidur, waktu istirahat ya dokter ya, harus tahu di mana waktu jam untuk bekerja atau bangun, dan juga jam tidur jangan dilupakan juga ya dokter ya, berarti harus pada jamnya nih pemirsa. Baik dok, terima kasih. Nah, sebagai penutup ada pantun di intang. Apa dokter Heikal, asik. Ke pasar beli ikan peda. Asik. Jangan lupa belinya di Poida. Meskipun jam kerja tubuh kita berbeda, tapi bahasa kita tetap sama yaitu bahasa cinta. Ya, dokter Heikal. Hari ini dana dua pantun. Nah, tunjukkan cinta Anda untuk tetap menyaksikan kita hidup sehat setiap 19.00 Jumat, pukul 9 hingga 10 pagi, dan tentunya hanya di TV One. Iya, pastinya. Saya Intan Salma Dina. Saya Ekal. Indonesia. Indonesia. Jangan lupa.